Teng Harimau atau Kaplan MT adalah medium tank modern hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan FNSS Turki. Kehadirannya bukan sekadar tambahan senjata tempur, tetapi simbol kemajuan industri pertahanan Indonesia. Di rancang sejak 2015, tank ini mulai memperkuat TNI Angkatan Darat pada 2024. Dengan bobot sekitar 32 hingga 35 ton, Harimau memiliki keseimbangan antara daya gempur besar dan mobilitas tinggi. Karakter ini membuatnya ideal untuk medan tropis Indonesia, dari perkotaan, hutan lebat, hingga perbukitan. Kekuatan Harimau ada pada meriam kokril 105mm High Pressure. Meriam ini dapat menembakkan berbagai jenis amunisi, APFS-DST untuk menembus baja tebal, HIT-T untuk menghancurkan bunker dan kendaraan lapis baja, hingga HIT untuk target lunak. Sistem autoloader memuat peluru secara otomatis dengan kapasitas sekitar 12 butir di dalam magazin, dan total membawa sekitar 38 peluru. Kecepatan luncur APFS-DST mencapai 1.500 meter per detik dengan jangkauan efektif hingga 3,6 kilometer. Dengan peluru kendali, jarak tembak bisa lebih dari 5 kilometer. Sudut elevasi laras dari minus 10 derajat hingga plus 42 derajat memberi fleksibilitas besar, terutama di medan berbukit atau perkotaan. Kaplan MT dibekali kemampuan hunter-killer. Komandan dan penembak dapat bekerja secara independen, namun tetap saling mendukung. Saat komandan mencari target baru, penembak bisa mengunci target yang sudah terlihat. Akurasi tembakan dijaga dengan stabilizer 2 aksis yang menahan laras tetap stabil bahkan saat tank bergerak cepat. Thermal imaging generasi ketiga memastikan penguncian target siang maupun malam. Laser rangefinder mampu mengukur jarak target hingga 8 kilometer dengan akurasi tinggi. Hasilnya, harimau bisa menyerang cepat dan tepat tanpa kehilangan momentum di medan tempur. Perlindungan harimau mengikuti standar stannag level 4 tahan peluru kaliber 14,5 mm dari jarak 200 meter. Dengan modul tambahan, proteksi bisa naik ke level 5 menahan proyektil APFSDS 25 mm dari jarak 500 meter. Lambung berbentuk vihal membantu mengalihkan ledakan ranjau atau EED. Tank ini juga dilengkapi laser warning receiver yang memberi peringatan jika ada ancaman laser. Saat terdeteksi, granat asap otomatis diluncurkan untuk menghalangi pandangan musuh. Di bagian dalam, lapisan spoliner melindungi kru dari serpihan proyektil. Semua fitur ini meningkatkan peluang bertahan hidup di medan perang. Mesin diesel turbo katerpillar C, 13 berdaya 711 tenaga kuda menggerakkan kaplan MT. Dengan bobot 32 ton, rasio tenaga mencapai 22 tenaga kuda per ton. Cukup tinggi untuk kelasnya. Transmisi otomatis 6 percepatan membuat pengoperasian responsif. Kecepatan maksimum di jalan raya mencapai 70 km per jam dan sekitar 45 km per jam di medan berat. Tank ini mampu mendaki tanjakan 60%, melintasi kemiringan samping 30%, menyeberangi parit selebar 2 meter, dan rintangan setinggi 0,9 meter. Untuk air, harimau dapat melewati kedalaman 1,2 meter tanpa persiapan, dan hingga 1,8 meter dengan snorkel. Harimau dilengkapi battle management system terintegrasi GPS dan peta digital. Sistem ini membantu koordinasi dengan unit lain, memantau posisi pasukan, dan menandai musuh secara real time. Kamera 360 derajat memberi pandangan penuh, tanpa kru membuka palka. Auxiliary power unit, memungkinkan sistem elektronik tetap bekerja, meski mesin utama mati, menjaga operasi tetap senyap. Dengan bobot lebih ringan dari tank Leopard 2, harimau lebih fleksibel, menembus infrastruktur di daerah terpencil. Desain modularnya memudahkan upgrade di masa depan, baik dari segi proteksi maupun persenjataan. Tank harimau bukan sekadar kendaraan tempur, tetapi bukti kemampuan Indonesia memproduksi alutsista canggih. Dengan daya gempur tinggi, perlindungan modern, mobilitas lincah, dan teknologi mutakir, Kaplan MT siap menjadi tulang punggung kekuatan darat Indonesia. Terima kasih telah menonton!